Intro Halo guys, kita kembali lagi di Ulmo Ada bintang tamu kita, ini sangat kece bagaimana Ini bintang tamu yang keberapa bang? Keberapa ya? Ke 5 atau ke 6 ini? 182 ya kayak bling Oke 182 Dia bling banget mungkin ya Bukan bling bling yang leg ya Jadi kita lagi nama-sama bang? Kenalin, gue Rizal biasa dipanggil temen-temen dengan nama Obed Gue tukang bersih-bersih di Sunderland.co Tukang bersih-bersih di Sunderland.co Ini seriusan Itu kenapa bisa dipanggil Obed? Gak tau sih temen-temen Jauh soalnya jauh Dari Rizal atau Obed Kata temen sih orang bengong Orang bengong? Bukan orang bengong Bukan orang bengong Jangan lah Jangan lah Temen-temen gue Nah jadi guys Rizal ini Salah satu owner Bukan salah satu Emang satu-satunya Dari brand Sunderland.co Brand Indomizer guys Tangan dong Tangan Nah Jal Berawal dari tahun belakang nih Sunderland Kalo Sunderland sendiri sih Dari 2020 kemari Desember Kalo gak salah Baru-baru Baru banget Kena bete juga kan Bete Tapi gak habis di PHK juga kan ya Eh ada benernya Ada benernya Waktu itu tuh gue jaga studio Studio PS Bukan studio musik Studio musik Itu di Tempat gue Studio musik sama Ada kafe nya juga Tempat dimana sih orang mana sih? Bang Obednya orang mana asing ini? Konoha Kan ngaco kan Orang mana serius? Gue Kertasmaya Mas Indramayu Cuman kalian yang Di daerah Kertasmaya kan Bisa sabi kan? Ngobrol-ngobrol atau belanja-belanja Berapa yang pengen butuh brand juga ya Sharing-sharing ya Langsung datang nih ke Om Rizal atau Obed 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 Orang bete juga bisa Orang bete Betemun Betemun Itu sih awalnya Cuka betemun Nah santrlend sendiri nih Sebenernya alanya kemana sih? Santrlend tuh lebih ke musik sih awalnya tuh Ke musik Terus Kena apa ya Kalau terus-terusan ke musikan kayaknya kurang luas gitu Target penjualannya Target pasar ya? Kalau gue suka musik kayaknya Kureng nih Sampai akhirnya Sampai akhirnya Gue pengen punya brand yang Serem tapi cute gitu Serem tapi cute Lucu gitu Ser cute Ya untuk sekarang kayak gitu Biar bisa masuk di kalangan pasar luas ya Bukan di musik aja gitu ya Bukan di musik aja Nah berarti Sandrlendnya udah terpantik kan Dari 2020 lah Habis sekarang ya Kalangan baru lah ya Maksudnya baru kan Baru 2 sih Mau ke 3 Mau ke 3 Dia lagi PO yang ke 3 Lagi PO Berarti sistem PO nih PO dulu Minimodal juga Gak apa-apa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak masalah Di awal itu PO justru lebih bagus ya Biar gak terlalu menekan budget Dan dana-dana lainnya Ganti Ada PO Bisa tes ombak juga Iya Berarti gak ada alasan juga Gak Untuk kayak Untuk memulai bisnis ini Gak ada moda tuh Gak ada alasan juga Gak ada alasan Selagi mau Ya terus Yakin Ya gas aja Gak usah sih Gak usah main Bisnis brand Kenapa itu? Banyak Banyak Bumetnya Bumetnya mungkin sendiri Iya mungkin Kalo kedepan yang kita udah bangun tim kan gak juga Iya bisa jadi sih Otomatis kan bisa dipagi-pagi juga tuh Tugasnya kan Iya bener Nah tuh dari salah satu Dua artikel ini Yang paling Bum yang mana tuh? Yang ini Yang terakhir hari ini? Iya Baru Bulan kemarin itu Langsung Sontau Seming Gurping Wih mantap Cok Kalian belum punya belum tuh? Siapa aja nih yang udah punya nih? Iya Saya belum punya nih Habis tapi banget Ini sampel Berarti yang ketiga ini belum bisa dibocorin dah? Atau gimana? Udah udah di up di sosmed kita sih Yang ketiga nih Udah di up? Udah di upload gak ya? Udah di upload Udah di upload Sama Sanderlame.co Terus Facebook juga ada Sanderlame.co Udah di upload Udah di upload Udah di upload Udah di upload Album barunya Pas waktu itu tuh Rilis album barunya Beberapa bulan Gue dengerin Terus Kepikiran Kepikiran pengen punya brand Cuman belum ada namanya Pas waktu itu tuh Terus gue denger-tenger lagu-lagunya Satu-satu Ada yang nyangkol gitu Bunya pikiran Namanya Sanderlame Oh gitu Iya Jadi Sanderlame tuh Dari judul lagu Oh Terbentuk lah Jadi Sanderlame Iya Tapi artinya apa sih Sanderlame Sanderlame Gak ada artinya sih Menurut gue gak ada artinya sih Gak maksudnya Lebih ke spesifik Kayak Itu kan pasti Inggris ya Kadangkali Son itu kan anak nih Lain itu pulau Berarti anak pulau Anak pulau ya Gak sih Anak pantai berarti ya Itu cuman Kayaknya keren aja gitu Keren nih Iya sebutkan keren lah ya Cuman Cuman Cocok juga ya Gampang juga kan disebutnya tuh Biasanya kulem Kalo artinya gak ada sih Mungkin dari lirik lagunya ya Gue translate tuh Ya ada beberapa bagian lirik-liriknya tuh Pernah gue alamin di dalam hidup Itu sih Hidup apa nih Kelam apa Gimana Kelam lah pokoknya Gak enak Hidupan gak enak Hidupan gak enak Mau diceritain disini Kisah kelamnya Gak usah Gak usah Panjang nantinya Gitu sih Cuman keren aja Liriknya juga Ya bisa untuk memulai Pengen buka brand gitu Awal mulain Ketikiran apa Apakah ikut-ikutan Apakah gimana Apa pengen Pengen buka bisnis Dulu tuh 2014 Dulu tuh 2014 Sempet Sempet bikin brand Cuman gak Gak bertahan lama Terus Singkat waktu 2020 tuh Diajak Sama Arangga Gua masih inget gak nih Ya aja Gak Keputu itu gua beli Ini nih guys Yang bikin rangka Iya Tukang rancu nih Tukang rancu Awalnya Mositif lah Di sosmed kan Beli dong Ini brand gue Gitu kakak si Arangga Lalu saya aparel kan Nawarin tuh Gak awarin Awalnya gue Terus Lama-kelamaan Ayolah bikin baik lagi, karena si Arangga entah gue pikirin dulu Baik juga itu Ya selagi itu positif, terus juga passion gue disitu sih Ya si ajar aja gitu Ya selama itu emang passionnya kan, dan bisa di... ya ada cuanya gitu lah Kenapa enggak? Terus pas itu juga kan Covid lagi... Peceng-peceng kan? Peceng-peceng juga Baru kepikiran Pempa Brand itu tuh ya Ya awal mulanya diajak sama si Arangga ini nih ya Masakin ya? Dulunya juga sempat, 2014 tuh Arangga sama Jada Oh iya iya pernah dengar tuh? Legend Sakit dulu, dulu banget pokoknya Masih itu ya? Berarti masih... Pogal ya apa sih bahasa ini? Ambisi lah Tapi gagal itu tuh ada pin Gak usah diceritain lah Gak usah diceritain, kalo gak mau diceritain sih Kalo mau diceritain emang gak Saya siap mendengarkan Siap, kita siap Mungkin siapa tau bisa memotivasi temen-temen juga kan? Iya betul Boleh ngopi dulu? Boleh Boleh Nah Jal Dari sekian banyak branding lockdown nih di Termayo ya Sertama Brand mana aja nih yang menurut Reja dan Sunderland Oh ini kompetitor gue nih? Yang paling berat lah Gak ada sih rezekikan masing-masing ya? Gak ada sih Ya emang harus gak ada Gak ada sih Tapi seenggaknya ada kan kayak Bersinergi lah bahasanya kan bersinergi gitu Gak maksudnya kayak yang Brand Salah satu brand yang menginspirasi juga gitu Iya 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 buat kayak patokan lah ya Diinapain? Beramain dulu nih? Ya aku lihat tempat Seha ini ya Selain itu lah Selain itu lah Gak ada Yang bikin rame-rame lah ya Yang bikin rame-rame lah ya Yang bikin rame-rame lah ya Yang bikin rame clothing di Indramayu ya Arangga Ya yang memulai nya lah ya Salainya lah ya Salainya lah Salainya lah Salainya Salainya Seha ini Ya setau gue cuma saya pare Iya Kemarin juga kan Kita juga mengundang Siapa namanya Napleship kan Temen-temen rame-rame-rame juga Ya tau lah gue Napleship Dan itu menurut Kita-kita Salah satu brand keren juga tadi Tapi bagusnya positifnya gini sih Gak Menurut saya Gara-gara ada Ya ente memulai branding ini Terus membuat apa Puruh brand itu kan Jadi kayak Yang dari sana-sana nih Jadi kayak satu Jadi kayak Terbentuk komunitas kan Jadi kayak Saling deket Gila-gila Keliatan rame juga kan Yes Dan memang itu sih tujuannya Maksudnya kan dulu kan Sempet lah Ngerasain kan Kayak lo no go gua ya Iya Iya 2013 2013 2015 Itu tuh yang namanya Sikut-sikutnya Ya bener Sikut-sikutnya Deteh-detehkan juga Dan gak Gak sportif lah Bisa dibilang gak sportif Kenapa Kita pencual Dan temen-temen lain Memutuskan untuk Membuat New brand kan Yes Salah satunya itu sih Buat mempersatukan Apa yang bisa Sharing lah Sharing Semua brand di Indonesia Ya Poler-poler kan enak juga Ya Daripada Lu bikin Ini, 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 ini Tapi miru kan Iya Sebenarnya kalau sharing kan bisa kan Salah ini juga Sharing Ya Ya Harus berbanyak sharing juga Harus berbanyak Isilaturahmi Sangat penting juga sih Dan alhamdulillah kan Kayak brand-brand Nurmayu Yang gua liat ya Itu berkembang sih Kesat kan Semenjak ada New brand Jadi bukan cuma Artikelnya aja Cara promosinya mereka pun Ikut berkembang Udah update lah ya Udah bisnis sendiri Udah pake foto model yang Profesional lah Udah pake cewek-cewek gitu Ya kan Kalo dulu kan pake cuman Kayak kaos aja Duh Iya Kaos aja gitu kan Sekarang sih Udah-udah canggih sih Maksudnya ya Nah itu deh Maksudnya salah satu Goalsnya kita Di jual brand sih itu sih Salah satunya Jadi Membuat mereka Menjadi berkembang Itu salah satu Kebanggaan juga sih Nah Memang Karena kita pun Tujuannya untuk Kesana Bukan untuk Kita ngumpulin satu-satu Terus Bikin Bikin kompetitor Bukan Bukan itu tujuannya Banyak lah hal-hal positif yang akhirnya Terjadi gitu loh di diri Nah jol Gw tak gini 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 movement yes, movement pengen bikin event-event kayak musik juga terus sama temen-temen band juga kayaknya keren gitu udah lama kan kangen juga di sponsori centerline gitu insya Allah tapi amini dulu dong hal-hal positif seperti itu kan bisa berkembang sendiri dan orang lain itu sih kayak pengen bikin event musik aja gitu untuk saat ini ya yang lagi direncanain mumpen itu lah tapi gak ada mumpun buat collab-collab gitu sebenernya ada cuman belum nemu konsepnya jadi gak berani ngajuin ke brand ini, brand itu nah rencana nih kalo misalkan dikasih kesempatan untuk collab mau sama brand mana nih? yang ada nih, indra kayu bebas bebas, bebas sambil arangga sih ranga pratama ini sama saya sih pengennya gitu kalo gue punya konsep yang menarik menurut arangga ya ayu lah sambil lah, kita bisa bicarain di luar sini bisa dibicarakan ya bisa, atau misalkan yang lain juga bisa kayak gini sih sama stupid error kalo bisa bisa lah, gak ada yang gak bisa bareng kalian nonton bisa tau, saya lupa namanya mas siapa ya kayak intinya ya, punya stupid error lah stupid error, itu tuh brand dari bali brand dari bali itu gue inspirasi gue juga sih kalo brand-brand di indonesia tuh stupid error terus kayak air cruise kalo luar negeri, brand luar cruise ya tuh legend oh max max kalo brand luar negeri famous wih, famous tapi masih ada gak sih? itu lama banget ya? legend juga jaman-jaman gue jaman still 99 famous famous star and strip famous, drop dead brandnya Travis Barker brand ambasadori itu Travis Barker juga, founder nih setau saya Travis Barker itu apa, drop dead? bukan kalo drop dead oh iya yang kuek-kuek gitu ya emo kayak gini sekarang kan emo bang? dulu dulu tapi mau kan tapi masih kan iya masih dong korona udah selesai nih main lagi ya cana katanya sih mau bikin ben? nah buat temen-temen emo dulu bisa api dong housing bareng kangen banget ya iya housing bareng ngajal ada harapan apa nih buat brand gue sendiri nih? ke depannya harapan tuh sih gak gede-gede banget ya cukup pengen dikenal aja nih udah udah cukup dikenal aja dimana nih? di indramayu apa di luar indramayu atau seluruh dunia? iya seluruh indonesia lah seluruh indonesia dulu tuh indonesia dulu iya kalo udah keturutan baru mimpi lagi nih ya mimpi lagi satu-satu bikinnya bang tapi menurut gue lebih baik taklukin dululah indramayu nih iya karena indramayu juga warnanya berapa juga bang coba kita bisa ngambil dua persennya dari satu persen aja udah berapa ribu orang kan? iya udah banyak iya udah banyak sahab itu buat taklukin indramayu nah menurut pandangan Rinca nih kedepannya brand-brand bakal gimana nih? di indramayu ya? dari perjalanan brand-brand lain juga yang Rinca liat nih? gimana sih? kalo mereka konsisten sih bakalan lebih keren lagi sih ya? pasti pasti jadi kalo konsisten ya karena kan iya kadang-kadang ada yang sekedar ikut doang nih lagi rame beri nama ayu ikutlah bikin tapi kan ada ada buat ikutannya ya itu sih kalo brand-brandnya yang konsisten kayaknya keren sih meledak boom pasti sih itu karena menurut gue aja dari jaman jaman memang awal-awal nge-brand juga temen-temen lain perkembangnya emang besar temen brand nih langsung iya kemunculan 2020 sampai 2021 sekarang gak nyata gitu loh ternyata di indramayu aja ada lebih dari 40 brand hmm 40 brand tuh di indramayu aja tuh dan belum keprosok-prosok kesana-sana tuh yang belum kesentuh lah ya kayak baru ya keliatannya aja iya itu menurut gue sesuatu yang sepatut diapresiasi sih karena kreativitas di indramayu mulai meningkatnya secara entah itu di bidang brand atau band atau yang lainnya itu udah keliatan banget sih dari mulai 2019 mungkin karena terhalang sama covid ini sih ya mungkin kalo covid gak ada mungkin bisa jauh lebih besar seperti ini sih ya mudah-mudahan cukup selesai lah amin amin tapi untuk ini wilayah indramayu penjualan gimana? alhamdulillah sih lebih banyak di luar indramayu apa di indramayu? luar indramayu luar indramayu luar indramayu mau peminatnya sedikit berarti untuk di indramayu karena belum belum temu target-targetnya di indramayu atau memang dia udah menargetin orang-orang indramayu? awalnya tuh ya terutama di indramayu dulu lah coba tapi gak tau kenapa ya mau nari luar maka tuh beli gimana itu gimana? luar kotanya gimana? kayak Jakse paling jauh dia? paling jauh? pernah dimana tuh? Tangerang, Bantung, Jakse, Budas paling jauh Surabaya luar negeri itu? di Taiwan semoga aja kan banyak lu disana orang-orang indonesia juga iya semoga aja lu harus nyaris diling-iling kesana bisa kerjasama dengan orang luar negeri juga yang di Taiwan ada sih ada 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 orang yang nge-chat tuh bisa kirim ke Singapura enggak gitu oh gitu iya cuma karena pesennya satu misalnya ya gapapa sebenernya gak apa-apa berawal dari satu iya gua ladenin ladenin kan gak ditolak kan enggak ya udah gak apa-apa cuman dikabungan nah udah mau udah mau tuh hilang maksudnya hilang ini? ya udah dibintanya doang oh udah tau harga iya ongletnya setia mungkin dia mikir gua pesen satu tapi ongletnya lebih dari harga kaosnya nah mahal ya nanti aja gitu konsekuensi anda harusnya anda sih anda ada di Taiwan ya harusnya beli Singapura oh Singapura sorry Singapura ya bisa-bisa sabi sih maksudnya kan disana kan banyak orang Indonesia juga jadi kan bisa untuk pegang market kita memerlukan orang sana juga iya iya orang Indonesia yang kerja karena bisa ngangkat dan juga iya gua tuh pas itu tuh seneng banget ada yang nanya dari Singapura ada yang nanya bisa kirim Singapura udah udah seneng bangga lah ya eh tau-taunya gak jadi kan berarti banyak kan penjualan ini dari luar Indra Mayu 50-50 50-50 tapi ada lah ya beli orang Indra Mayu iya sehat pun sama ya saya sama sama ya 50-50 lah ya sama tapi lu bangga kan bangga-bangga lu kan bangga-bangga tadi desain marketing siapa yang handle gua sendiri masih sendiri masih sendiri gua superman banget ya itu makanya kalo yang gak ada basic brand kalo gak tertarik ke brand tapi maksain pengen bikin brand pengen usaha brand mendingan jangan tapi saran saya sih ya kedepannya ya harus ada target iya banyak pusingnya kalo sendiri ya arangnya juga ngalamin kan pasti ada pependor sendiri tapi memang harus seperti itu sih untuk awal-awal ya iya kalo untuk awal gak masalah karena biar dapet ibu juga kan biar tau juga antisipasi dibohongin tapi kalo untuk kedepannya kan kalo kita sendiri aja cape men cape gak mungkin ya apa ya mungkin kayak gak berkembang ini ya gitu-gitu aja gitu kita harus membutuhkan tim juga kan suatu saat pasti lah butuh-butuh tim yang memang benar-benar loyal ada brand gitu suka dunia brand juga harus jadi Sunderland ini gak mau ngikutin kayak say hi gitu yang ada reseller gitu iya bukanya gak mau ngikutin ya ya pengen cuman belum ada tapi jangan ngikutin terlalu bilang ATP loh ATPP yang bahaya lah iya sebetulnya jauh sekarang tuh gak ada sih sesuatu yang mau channel iya emang emang gak ada ya sebenernya ATPP lah mati tiru modifikasi dan itu hal yang wajar sih bang maksudnya gak mungkin sesuatu itu langsung murni dari kepala iya betul betul apapun itu pasti terinspirasi lah iya dari hal ini ini maupun itu kehidupan nyata di media sosial atau di media sosial pasti ada inspirasi band kesana biasanya juga ya bisa kok inspirasinya dari pin apa pin stress sama sama dan kebanyakan memang kesana sih iya tapi kadang ngeliat cover-cover album band band depan itu kayak ini mau coba lah buat bikin-bikin bikin itu kelebihan anda bang ya mungkin tapi memang sih bang kiranya dia ini termasuk salah satu yang beda dari segi desainnya nih apa concept iya dari segi desain terus kayak pemasaran indonesia pun memang berbeda lah gak dari membership atau say hi sendiri atau yang lainnya lagi dibangkan kan kayak brand itu kayak orang-orang sendiri kan harus sih harus sebuah brand itu pasti harus punya brand itu sebenarnya kan iya betul kayak rijal aja mulai sandrilein aja kan itu asal ayolah nyoba gitu kan iya belajar desain dulu belajar kayak bawa brand tuh kayak gimana sih belajar dari brand-brand juga dulu cuanya kemana gua pengen arahnya kemana gitu itu sih yang awal-awal perlu dipelajari ini yang berarti ngedesain itu bisa ngedesain dari dari kapan negeri lama sih 2013 gua belajar desain belajar-belajar belajar sekarang sama saya udah belajar foto tidak foto tidak foto tidak kayak keren gak kan kalau gak ngerti liat gitu gimana sih kalau pengen kayak gini nih kalau pengen kayak gini nih tutorial itu tutorial itu tutorial how to how to how to iya sih untuk kayak orang pengen kayak memulai sesuatu tuh menurut saya sih ya mulai aja dulu gitu iya kita ditempatin posisinya jadi orang bodoh aja gitu iya mulai aja dulu gitu kalau kita ibargan kayak kadang aja misalkan kayak orang apa ya yang kita banyak pikirnya dibilang orang pintar kadang banyak pikirnya gitu iya mulai-mulai iya mulai-mulai iya 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 kebanyakan kayak gitu bah kita nempatinya jadi orang yang bodoh aja dulu mulai terus sambil belajar gitu yang penting jangan nyerah gua inget kata-katanya yang penting harangan yang penting yakin dijual iya iya betul yang penting yakin juga itu kalau lu gak yakin ngapain bisnis kan iya ntar kan itu sampe berjalan belajar kan iya karena ya itu terbentuk mental juga itu termikir juga kalau bareng gak laku-laku termikir juga iya pusing makanya kalau itu gak usah deh banyak pusingnya mikir ini mikir itu mikir gimana caption ini itu banyak ya karena pusingnya karena masih sendiri iya tapi kalau kita ber-team mungkin kayaknya enggak 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 nah buat temen-temennya yang mau order Sunderland bisa hubungi kemana ke IG ke IG sih kita update-nya di IG di art-sunderland.co art-sunderland.co nah buat temen-temen yang pengen ke Shopee atau ke Wikipedia kita ada di Shopee sama Sunderland.co Facebook Sunderland.co ke WhatsApp 083 8-3 capri aja ya ini baru ya yang Facebook baru juga ya nah pusing soalnya pegang ini pegang ini nah buat lu tuh yang pengen gabung kan jadi timnya Sunderland bisa satu kan bisa tinggal ngobrol langsung kadangkali mau ada yang investor terbuka enggak buat investor nih kadangkali mau bersama akan tertarik dengan konsepnya Sunderland ya bisa lu hubungin Bang Obed dan Rijal ini Obed dan Rijal yang dari Rijal dan Obed iya kan ada dua nama ada dua nama ya itulah sedikit kisah dari Rijal dari Sunderland mungkin ambil positifnya buang negatifnya tapi enggak ada yang negatif sih iya positif sih untuk memulai bisnis itu memang memang harus banyak yang dikorbankan iya lu harus punya keyakinan yang tinggi kan betul bener bang dan PD juga harus yakin juga sama brandnya kita nih buat lu yang yang order nanti kita kasih yang di deskripsi sebenarnya di deskripsi dan buat temen-temen kalau mempunyai cerita-cerita seru mau duduk panas ini ya bisa hubungin orang-orang gua boleh ucapin terima kasih silahkan gua mau ucapin terima kasih buat temen-temen gua yang masih respect sama gua yang support sama gua terutama keluarga gua sih yang selesai yang selesai udah itu aja terima kasih terima kasih